Halo, kali ini kita akan menggambar menggunakan crayon ya yang peralatan yang bisa menyebabkan tentunya ada sepidol pensil menghapus ini ada pensil kaca, kalau tidak ada boleh diganti dengan crayon warna hitam yang sudah diruncingkan ini ada kuas untuk membersihkan remah-remah dan juga ada tisu untuk membersihkan crayonnya agar tidak kotor dan juga untuk menutup area yang sudah diwarnai ini ada hps atau buku gambarnya oke, let's go, kita mulai kita menggambar ya adik-adik kalau kurang pede boleh menggunakan pensil terlebih dahulu ya nanti ditebalkan boleh pakai sepidol nah ini Pak Sugi sebelumnya sudah buat sketnya menggunakan pensil dari tipis-tipis sekarang tinggal menebalkan ya kita ini mau menggambar pemandangan ya pemandangan sore sunset matahari terbenam oke, kita gambar ini ada garis-garis ya ada yang melengkung nah ini yang tengahnya jalan ya ceritanya nah ini kita buat batang pohonnya buat garis dulu agak melengkung terus kita buat disini ada angkainya ada cabang-cabangnya ada ranting-rantingnya ya seperti huruf U ya lalu kita tutup baga huruf U lagi kita tutup ini dengan angka tiga untuk angka tiga gitu ya angka tiga itu bulet-bulet ya angka tiga kita buat daun-daunnya daun-daun pohonnya gampang ya nah kita tutup terus kita buat daun-daun berkelompang untuk angka tiga angka tiga nyambung ya terus seperti itu ya oke udah sekarang kita perindah disini kita buat ada pagar nah kita buat dulu garis-garisnya tiga atasnya garis bantu ya tarik ke bawah oke pagarnya sebenarnya lurus ya tapi kayak miring gitu ya oke kita buat disini ada pembatas-pembatas ya pagar pembatas nah step by step seperti ini ya gampang dong oke ini pagarnya ada garis pembatasnya udah sekarang kita mau gambar disini ada bukit nih satu jangan sampai ke bawah ya setelah aja dua nah yang terakhir ini dia sampai ke ujung sampai ke bawah ya karena kita disini akan buat rumput bergelombang nah ada daun-daun disini bergelombang kita tutup dengan daun-daun bergelombang oke dua tumpuk ya dua tingkat rumputnya atau daun-daunnya pohon-pohon dari kejauhan oke sekarang kita disini mau membuat lagi tambahan itu ada daun-daunnya nanti disini ada bunga nanti disini ada daun-daunnya kita buat daun-daunnya seperti ini aja ya untuk rumput tapi dia tidur rumputnya ya tuh setelah lingkaran buat daun-daunnya oke kita gambar bunganya nah seperti ini ada dua bunga oke kita juga buat disini ada bunga yang belum makar ya kuncup bunga oke udah selesai gambarnya seperti ini ya gambarnya gampang kan ya boleh pakai pensil sekarang boleh ditebelkan ya oke sekarang udah menggambar tadi udah ditebelkan tinggal sekarang proses ke pemberian kode warna ya kita mau memberikan kode warnanya yang langitnya kita menggunakan MT3 MT3 tau kan merah orange kuning ya MT langitnya ini batang kohonnya menggunakan warna CK1 CK1 itu pendike brown sama brown ya daunnya ini menggunakan HD1 HD1 adalah blue green sama green ya kiri kanannya atasnya kita buat HD3 HD3 ini lengkap ya ada blue green green grass green sama yellow green ini rumput ya atau kita batunya dulu ini kita buat HT HT3 yang lengkap T3 tau ya ada hitam abu-abu putih ya oke ini disini ada daun-daun atau rumput-rumput yang atasnya kita buat warna BL3 blue 3 yang ininya yang bawahnya itu PK3 disusul dengan disini ada jalan nih jalan kita pakai CK aja jalannya tanah CK3 lengkap coklat 3 tau ya udah belajar dong sebelumnya selanjutnya iya udah ya MT HD ya HT ML PK dan 6 kelompok warna ya nah ini HD lagi ini HD-nya adalah HD lengkap HD3 sekarang tinggal ini juga HD3 daunnya rumput-rumput tidak langgang ya ini bunganya menggunakan warna MT 1 aja MT1 rama per million ini HT 2 MT2 yang ininya PK PK nya PK1 eh PK3 ya biar lengkap kita buat PK3 yaitu purple red purple rosminer sama pink daun-daunnya ini ada HD1 dan HD2 ya daun-daun HD1 HD2 kita buat seindah dan secantik mungkin yang penting tidak kontras dengan rumput yang nanti kita buat oke iya kita tandain dulu ada sebelah kiri ini adalah HD1 yang sebelah kanannya HD2 bagernya kita buat warnanya adalah CK aja CK 3 lengkap coklat 2 coklat muda ada rose eh ada warnanya ochre tambah sama krem ada 4 warna di sini oke semangat ya udah semua kode-kodenya sekarang kita langsung ke pewarna oke langsung kita ke warna HD3 HD3 tau kan ada blue green ada green ada grass green sama yellow green ini kita mau warnain rumput yang ini dimulai dengan warna yang blue green dulu nih bawahnya kita buat bulet-bulet ya pelan-pelan aja bulet-bulet ini area-area yang kecil ya oke seperti ini blue green blue green dulu bawahnya oh iya kalian juga bisa nanti lihat di description ada kode-kode warnanya kode-kode warna ini adalah untuk gradasi warna sehingga tidak bertabrakan warna-warnanya jadi tahu kelompok warna hijau warna merah warna ungu warna hitam warna coklat warna biru kelompok kelompok ketahui nantinya nanti bisa dilihat di description video ini oke terus ini yang keduanya ada green kita bulet-bulet kan ya bulet-bulet gampang banget ya tuh seperti ini pelan-pelan aja ini karena areanya kecil jadi harus lebih sabar hati-hati ini melatih kesabaran juga ya dalam mewarnai tidak boleh terburu-buru mewarnai ini salah satu terapi juga nih untuk otak kita ya untuk memvibrasi otak kanannya dan menurut penelitian mewarnai ini kita bisa terhindar dari penyakit alzheimer atau penyakit pikun ya oke sekarang kita masih menggunakan warna green ini kita bentuk dulu kita bikin seperti ada teksturnya bertekstur rumput ini sekarang ketiganya warnanya adalah grass green ya grass green ya pelan-pelan nanti bisa dibersihkan sisa remah-remahnya kalau kotor menggunakan tisu ya yang dilipat jadi 4 atau jadi 8 agar agar tidak kotor ya nanti juga area yang udah kita warna ini boleh ditutup pakai tisu jadi tisu ini penting juga ya selain tisu ada lagi dipersiapkan tadi yaitu kuas ya kuasnya harus yang bersih takutnya mengotor ya nanti dalam membersihkan remah-remah jangan terlalu ditekan-tekan ya pelan-pelannya takutnya jadinya belepotan oke udah nih kita bercantik kita berindah menggunakan warna yang green terus juga grass green lagi kode 3 ya ini kode 3 kode 3 ini kemarin udah belajar ya yaitu warna yang lengkap minima 4 warna kalau warna HD berarti kelompok warna hijau kode 3 nah kode 3 itu gabungan kode 1 kode 2 warna gelap dan terang kita perhatikan gelap terang ini ya gradasi warnanya oke ini kira-kira udah ya tuh nanti kita tinggal rapihkan ada pensil kaca atau pakai pensil HD ya HB pensil HB yang 8 HB 8 atau boleh pakai pensil warna juga gak apa-apa udah ya tuh ada teksturnya ya oke boleh kita buang sisa remah-remahnya di tempat tempat sampah ya tentunya ya jangan sampai kotor memotor di tempat yang lain nah ini dia daunnya menggunakan HD oh kita rapiin dulu ya kita rapiin dulu jangan ada putih-putih selanjutnya daunnya ini menggunakan HD HD1 HD1 ini warna gelap ya daun yang ini tuh gelap bawahnya tuh menggunakan warna yellow agak blue green blue green ya keduanya grass green eh keduanya grass keduanya green ya green oke iya di bulat-bulat pelan-pelan ya pelan-pelan salza jangan terburu-buru oke nanti kita tebalkan menggunakan pensil kaca ya nanti kita bentuk lagi kan ini udah ketimbang tuh sehingga agak samar-samar gitu ya nanti kita bisa pertegas oke selanjutnya ini yang sebelah kanannya adalah kode 2 kita buat ini kode 2 yang cerah yaitu warna grass green sama green bawah-bawahnya tuh ya satu-satu penuh dengan kesabaran kita warna ini kecil banget sih ya kecil ya ini kecil menggunakan kode 1 dan 2 kecil biasa untuk itu ya kode 1 dan 2 untuk area-area yang kecil kalau kode 3 kan lengkap full color ya full warna ini malah ada 4 kode 3 ini kode 1 dan 2 ya gelap dan terang oke kita percantik aja daunnya jauh-jauh oke udah ya nanti sekarang kita daunnya eh bunganya nih bunganya ada warna MT ya MT itu kan ada warna merah permelion orange yellow ini si bunganya kalau kelopak ini menggunakan MT2 berarti warna cerah ya yellow orange atau orange sama kuning iya tangkai hijau lagi kita kasih warna oranye maku maku kuning di mix diaduk jadi ada kehidupan sekarang ini ada bunganya ini ada MT nya MT1 MT1 adalah warnanya merah dan permelion aja boleh merahnya di luar atau permelion nya di dalam seperti ini pas begini merahnya di luar atau kalian boleh permelion nya di penggir-penggir ini jadi cerah ini cerahnya di tengah jadinya hanya dua aja dua warna yang kode satu nah si MT itu merah matahari ya oke tangkainya kalau kita mau warnanya boleh pakai warna kode satu warna tipis ya itu warna merah ya sama tetap kita gradasi ya pakai permelion 52 ya kita bentuk nah sekarang si daun yang si bunga yang sebelahnya ini berbeda nih yang sebelahnya kan kekuningan ini kekuning-kuning ini kemerah-merahan yang sebenarnya itu adalah pakai PK nih PK itu tau kan warnanya ada purple ungu ya ungu ungu tua ungu muda ada crossmedor sama ini nah ini kesugi menggunakan kode 3 ya jadi lengkapul empat warna ya boleh yang cerahnya di dalam duluan atau yang cerahnya di dalam yang gelapnya boleh dipulak balik ya yang penting minimal 4 warna kalau kode 3 itu kode yang full color yang full warna 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 ungu yang singkatan daripada warna PK purple ya oke udah ya tuh iya tinggal di cantik kita bersihin ya oke puas puasnya yang bersih ya boleh udah sekarang kita mewarnai jalannya ini yang di warnanya kita tutup pakai tisu agar tidak kotor belepotan ya dan juga sekali untuk menaruh rayonnya ini warna cekak coklat ada pendike brown ada brown ada yellow ochre dan ada pale oranye atau krem atau salam langsung saja kita goreskan di atasnya warnanya coklat dua atau warna yang rendix kebron ya ini kode tiga ya kode tiga itu bentuknya juga bebas ya ini karena pasunya maunya yang gelap di atas gelap di atas timpa menggunakan warna brown ya di mix di blend diaduk dicampur mix blend nah ketiganya ini ada warna grass oh warnanya yellow orange yellow ocher yellow ocher ataupun kemas mengenai mencampur ya tetap di mix di blend mencampur mengaduk aduk beraduk aduk dan terakhir ini warna yang krem yang kayak putih gitu ya tapi di warnanya krem masih krem warna krem yang terakhir warna krem pale oran boleh bilang pale oran warna pale oran ini dia netral bisa masuk ke PK juga bisa masuk ke warna MT juga bisa karena dia pale oran berarti dia hubungan sama oran oran cerah orang cerah nah ini masuk dia ke kelompoknya warna CK coklat oke udah tuh jalan dia jalan jalan tanah jadi di tengah tengahnya ada jalan jadi gak usah takut ada jalan ya jalannya kita buat pinggir-pinggirnya gelap eh sebelah atas tergelap bawahnya terang oke kita lapikan selanjutnya kita akan warna kita bersihkan dulu sisa remah remahnya dibersihkan oke udah bersih sekarang kita mau warnai rumput yang di atasnya ini ya menggunakan warna HD3 kode 3 kode gelap ya oke pertama kita ambil dulu pinggir-pinggir ini nah sekali lagi kalau untuk penggoresan warnanya bebas sesuai dengan seterah keinginan kita kata anak-anak seterah aku ya pak seterah kamu yang penting sesuai dengan gradasi warnanya seperti ini jadi kita buat gelap dengan gelap berhadapan eh bersebelah-sebelahan sama warna cekanya coklat iya nah kita juga sebelah sini boleh dibuat karakterin lagi ditambah sebelah sini warnanya warna HD HD yang pertama adalah yang gelap yaitu warna blue green iya blue green biru tapi di hijau nah iya oke keduanya ada warna yang dari kelompok warna HD itu hijau daun warnanya green 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 seger deh kalau itu warna HD ini seger banget kita buat berkarakternya bertekstur jadi tidak monoton ya warnanya kita buat kelap terang ya oke nanti latihan terus terbiasa nanti ya jadi dibuatnya dipercantik nah yang ketiga nih warna yang ketiga kita udah mulai pakai yang grass green grass green oke ada tisu nih kita pegang tisunya ya takut kotor soalnya udah mulai banyak soal pengarna tisunya jangan menong jangan satu ya harus ada beberapa tisu untuk membersihkan nah kita mulai sedikit tipis-tipis aja nih grass green tipis-tipis sampai atas sekarang nanti terakhir kita mau aduk pakai warna yang cerah pakai warna yellow oranye cukup kuning oke kita sisakan sekarang baru kita bersihkan dulu kayaknya kotor si warna crayon kita jadi 4 biar bisa pakai banyak tisunya oke kita bersihkan sering-sering dibersihkan menjaga kebersihan tentu lebih bagus oke bisa juga dipakai ini ditutup diputer ya seperti ini yang penting cari posisi yang enak yang nyaman untuk warna ini jadi jangan gak kaku gitu berikan area yang longgar di sekitarnya jangan sampai berserahkan crayon crayon dengan penghapus pensil apa pokoknya berikan di sekitarnya itu bebas hanya warna yang kita pakai saja ya oke soalnya kalau berantakan tuh pengaruh loh guys oke pengaruh kepada kita jadinya ribet kita kita yang dipakai kita sisihkan di sebelahnya gitu atau di sebuah tempat agar pas mengambil enak dan juga meja bersih oke terakhir ini warnanya adalah si yellow orange oke udah itu ya kita bersihkan menggunakan kuas yang gede boleh yang kecil kuasnya tipis tipis aja atau langsung dibersihkan kalau tempat sampah juga langsung oke kita tutup yang boleh diwarnai sekarang kita warnai rumput yang bawahnya menggunakan warna peka peka itu warnanya ada purple nah ini yang purple yang keduanya kita buat warnanya yang bawah gelap dulu buat seperti di gores gitu ke atas ke bawah kita buat bergelombang juga jadi nanti tidak lurus gitu jadi dalam pencampuran warnanya itu kelihatannya alami gitu tumpukannya alami jadi tidak bisa bisa gitu ya oke sekarang yang keduanya ada warnanya red farvel atau warna ungu muda ya nah dimiliki campur di blend di aduk ini aduk kemana ya kan udah kelihatan bertekstur ya ada teksturnya ada geleng 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 gitu ya kelihatan oke jangan lupa selalu ditutup pakai tisu yang udah diwarnai biar tidak kotor yang ketiganya ini ada si kelompok PK adalah si rose madder rose madder nya juga sama kita buat turun naik ya ini buat tuh bergelombang gitu iya biar menyatu nah oke terakhir si pink kalau kotor kita sering-sering bersihkan ya yang tadi yang kertas yang dilipat tisu yang dilipat yang kotor yang udah kotor kita ganti dilipatan berikutnya yang bersih sehingga satu lembar tisu itu bisa dipakai sampai dengan 5 atau 6 kali ya digantung pada lipatannya lipatan bukan lipatan digantung pada lipatannya kita tutup yang udah diwarnai oke banyak remah-remerahnya nanti kita bersihkan langsung aja dibuang ke tempat sampah yang kotornya ini remah-remerahnya kalau pakai gribble biasanya banyak banget remah nah gitu kan kita bersihkan nah diputar rayonnya nah sekarang tumpukan yang kedua kita menggunakan kelompok warna BL atau warna blue warna BL ini adalah warna ini BL3 berarti lengkap ada 4 warna ada yang pertama ada biru donker atau prussian blue yang yang keduanya ada ultramarin ya berikan tipis-tipis aja sama ya turun naik ada sedikit ditekan ya tadi kembali kepada si kode BL yang pertama adalah warna prussian blue atau blue dongar yang keduanya ini ada ultramarin sama kita buat bergelombang dimix diaduk bawahnya warnanya gelap ya kode 3 itu campuran ya kode 1 dan kode 2 berarti ada di bawahnya warna kode 1 di atasnya kode 2 ya ditumpuk ditumpuk gampang kan belajar kumpuk warna ini mudah ya mudah sekali apalagi kalau kalian kalau kalian punya yang banyak mikron rayonnya yang 38 atau yang 45 atau yang 55 ada yang 8 atau 77 ya itu bisa enak nyurahnya banyak jadi langkah tapi ini untuk pemula yang 24 udah cukup ya tergantung kitanya goreskan oke sekarang atasnya kita buat kode 2 ya kode carah atasnya di atasnya kita buat oke dimix diaduk di blend ya sehingga mengasihkan warna yang indah oke oke kode BL bertumpuk kelihatan kan perbedaannya kode 1 sama kode 2 oke itu kita bersihkan menggunakan kuas oke sekarang udah selesai kita warna ini bukit atau lembah atau waduh batu gitu ya menggunakan warna hati warna hitam hati itu hitam ya ada black ada drag grey ada grey sama putih kalau tidak ada warna yang drag grey boleh pakai yang grey aja ya 3 warna atau 4 warna boleh bebas oke kita cari posisi yang enak untuk mewarnainya ini adalah ht3 hitam 3 iya kita buat dulu warna hitam di bawahnya kita buat tuh hitamnya nah begini kita buat berkarakter berkarakter kita buat berkarakter ya berkarakter kita buat berkarakter ya oke kita bentuk batunya ini ya bawahnya kita buat warna yang gelap tuh sisi-sisi batunya ini atau bukit ini kita kasih hitam tuh pinggir-pinggirnya kalau kita nah buat kita berteksturnya tekstur atau karakter bertekstur tuh kayak ke atas gitu ya jadi indah deh kita buat seperti turun ada naik ya sesuai ke kita nanti kalian juga ngerti lama-lama ya diperindah kayak grafik ini yang hitam yang keduanya ada yang drag gray abu-abu lab ya kita mikir aduk tuh untuk beri aja yang bercantik cantik seperti kami tampan cantik dan tampan oke seperti ini ya yang sabar ya dalam warna ini aku ini harus sabar teliti telaten tidak boleh geresak terus ini juga sebagai media terapi untuk menghilangkan kejenuhan untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif ini jadi pikirannya vibrasi positif kalau mewarnai karena dia benar-benar fokus oke sudah yang ketiga menggunakan warna yang abu-abu muda atau boleh dibilang gray kita bentuk lagi itu buat perfect seduh ke atas yang boleh sedikit dan nanti paling akhir itu putih putih kalau berdiri sendiri gak bisa dia harus ada temannya untuk mengaduk mempercampur mempengaruhi oke sampai gak kelihatan atasnya sama kok oke dan yang terakhir adalah si putih putihnya kita blend mengenai oh patah sayang sekali patah sedara-sedara tapi gak usah khawatir itu terlalu bernapsu patah aduh aduh tak apalah dia memang harus begitu kalau terlalu awet banget kasian juga pabriknya dia gak produksi lagi ya kayak itu ya dipakai ya dia rapuh dia patah oke udah kita putih itu kita aduk kita mix keindahan oke kita percantik dari batunya walaupun warna kita ternyata misalnya dipercantik wow udah selesai sekarang kita tinggal kepada si batang pohon ini batangnya menggunakan warna ck1 tadi ya ck1 itu warnanya ada pendike brown sama brown yang kita buat dulu oke kita tutupin yang udah kita warnain malu katanya harus ditutupin biar tidak kotor maksudnya karena tangan kita kadang berkeringat basah nah ini pendike brown atau coklat tuanya kita buat nah tiga kayak gini ini kode 1 bisa dimacam-macemin dimacam-macemin bukan dibacem ya dimacem-macemin dimacem-macemin itu direka apa di apa ya di sesuai keinginan kita ya dibentuk-bentuk nah oke gelap terang yang tengahnya pinggir-pinggirnya itu gelap tengah yang juga ada sedikit gelap ya jadi berkarakter ada teksturnya tuh ini yang dipakai ck2 ya kode 2 yaitu warna yang oke sudah ya oke tinggal kita rapih-rapihkan itu ada remah-remah nanti kita bersihkan ya oke bersihkan pelan-pelan aja jangan terlalu tekenannya ya tekanannya ya tekanannya ya tekanannya ya kan begitu di tekan gitu jadi ada bekasnya jadi kotor oke sudah sekarang kita ke daun pohonnya menggunakan warna HD hijau yang bawahnya kita menggunakan HD1 yaitu warna yang gelap bawahnya ini tumpukan ke kiri dan kanan dan atas antara HD2 ya eh HD3 ya ini nih HD1 warnanya adalah blue green oke lama-lama juga tahu nanti ada kalau sering-sering latihkan sering-sering praktek kita buat puter diputer-puter ya di bulet-bulet 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 bulet nah kita buat ber tekstur ya ada teksturnya tuh jadi enggak apa ya enggak setumpuk aja kita buat bertumpuk-tumpuk kita buat jik-jik nanti tuh ya begini kita buat kita buat jik-jik nah ada tekstur bertekstur oke keduanya ada green ya karena kode 1 berarti gelap ini ya di bawahnya gelap karena cahaya itu dari atas ya nah kan di tengahnya kita timpah ini kode 1 itu boleh dimacam-macamin ya terserah seterah kamu seterah saya pak ya yang penting tidak menabrak ya yang penting sesuai dengan aturannya boleh boleh-boleh-boleh boleh-boleh saja jadi bisa tuh kan bertekstur ya ada teksturnya kelihatan ke tanah-tanahnya ada warna yang gelapnya Tuhan kan ke warna hijau aja kan sebenarnya kalau di lihat kalau ini ada gelap terlantung ini ya semakin ke bawah semakin tua semakin ke atas semakin pucuk semakin mudah dalam itu ya oke udah kode HD 1 sekarang yang tumpukan atas kita menggunakan warna yang lengkap HD yaitu HD 3 ya bawahnya menggunakan blue green dulu boleh ya blue green atau di atasnya di bawahnya boleh green juga yang cerah boleh terserah terserah seterah ya kalau pasuki seperti ini seterah boleh atau mau bulat-bulat-bulat boleh ya yang penting itu kode 3 itu adalah warna yang full warna yang lengkap lengkap itu sesuai kelompok warnanya tentunya ya oke semangat dong iya kalau kita senang kita suka kita tuh waktu kayaknya cuman aduh sebentar gitu gak terasa tau-tau udah mau jam berapa ya gitu kita bisa menghabiskan berjam-jam bersama dengan crayon atau dengan cat air atau dengan bukisannya kalau yang hobi bisa menyalurkan daripada kita gak bermanfaat ya dengan seperti ini ya kita warna masa otak otak kita jadi encer jadi pintar oke semangat terus terus oke ini putar-putar ini kode 3 yang atasnya ini yang terakhir ada warnanya ada yang warnanya adalah yellow green jadi cukup kuning-kuningan mungkin ya gitu oke sudah sudah ya oh iya kalian untuk mewarnanya boleh juga di-blocking warna dulu ya kayak kemarin contohnya ya di-blocking oke udah kita lapikan sekarang wow udah setengah berapa persennya oke kita bersihkan pakai kuasnya belom-belom sekarang kita mewarnai langitnya menggunakan warna MT3 MT3 lengkap ya oke MT3 pasti mau merahnya nanti di bawah ya merah nanti atasnya tuh kuning aja gitu cahaya mataharinya mau langit senjak sunset ya oke boleh cari posisi yang nyaman dalam pewarnaannya oke MT3 ada merah permelion orange yellow sama yellow sebelum kita warnain kita mau blocking warna dulu pas lagi mau blocking warna dulu yaudah kelihatannya oke nah tarik tarik kamera kameramen gimana sih oke jadi gimana ya gimana enak ya oke kita blocking warna dulu tuh kita buat blocking warna ini fungsinya untuk area yang akan kita warnanya itu udah tahu ya udah kita blok kunci terlebih dahulu di blok ini blok bisa lagi kunci di blok selanjutnya abis merah yaitu warnanya tadi ada permalian ketiganya yaitu warnanya adalah orang atau yellow orang boleh ya nah abis orang orang gak ada langsung ke oke sekarang langsung kita ke warnanya oke sisihkan nah ini kita jadi posisi yang enak jangan lupa ditutup pakai tisu yang udah diwarnai takutnya kotor tutupin ya jangan kelihatan mal oke digores gores ini warna merah 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 merahnya merah mau jangan lupa sering-sering dibersihkan juga crayon kain ini sering dibersihkan jadi tidak kotor ya oke ini warna langit langit sunset mataharinya sudah senjata sudah sore kok jadi melos ini gak jelas gitu iya oke oke iya tak terasa ya udah berapa menit kita udah hampir setengah jam lebih kayaknya oke tetap semangat ngikutin semangat dong apalagi nanti lihat hasilnya bagus ya wow iya sering-sering latihan nah ini ada pagernya juga ya oh iya kita bersihkan tadi tuh bersihkan dulu crayonnya bersihkan biar tidak lepotan tidak camuk-camuk apalagi ini ada area yang kecil ini pelan-pelan banget ini kan dia menimpa beberapa warna warna hijau tadi warna coklat yaitu ada laut kenal-kenal gitu deh nah dalam warna yang kecil ini kita harus benar-benar sabar pelan-pelan jangan sampai mengenai warna nah maksudnya ini nanti warnanya si pager ini kita warna juga nanti pakai ck tadi ya coklat tutup 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 buka buka tutup buka apa maksudnya oke sedikit kita kasih warna merah ya di atas bagiannya oke sekarang kita ambil warna yang keduanya per million per million diaduk di mix disini 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 diaduk di blend dicampur campur 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 sari ini kalau kotor kita bersihkan puter puter layannya kayak mengeraut pensil yang diputer tentunya di ke tisu yang bersih yang udah menjangkit udah tadi kita lipat lipat aduh sampai lipat lipat oke di blend diaduk dikenain ke merahnya jadi merahnya itu gak monoton merahnya itu gak merah tapi ada orange orange jadi kena cahaya cahaya gitu deh dibersihkan 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 pakelah bahasa indonesia yang baik dan benar dibersihkan oke wau ini pelan-pelan hati-hati langit senja wih mau jadi nyanyi ya wau wau walah walah gak usah diem oke timpah sedikit sedikit ya jadi ada nuansa nuansa orangnya gitu ya jadi gak mau kotor gitu wau udah bersenja kita bersihkan ya udah wau oke sekarang kita bersihkan udah lanjut yang ketiganya yaitu warna wau diapain tuh kotor bersihkan kita buang dulu ya ke tempat sampah ini kita buang dulu oke nah gak cukup pakai dibersihkan kita bersihkan lagi pakai kuas ya biar semakin bersih oke oke jangan lupa ditutup area yang boleh kita warnain oke sekarang warna yang ketiga yaitu warna orang warna orang sama mengenai warna paling orangnya oke kita blend warna yang sedikit dari warna MT warna MT tau kan ya matahari MT 1 warnanya ada 2 warna merah sama per million MT 2 ada warnanya orange yellow orange sama yellow MT 3 adalah gabungan daripada ketiganya wau sedikit kasih gitu ya biar nanti ada gores ada ke orang orang nanti sedikit ceritanya oke yang sabar pak sabarlah aku sabarlah aku wau ya tadi kan udah diblocking enaknya ini kalau udah diblocking warna ini kita tahu batasan yang akan kita warnain hati sobek mas jangan terlalu berburu buru berburu nafsu wau berburu nafsu apa itu oke jadi nuansa yang gelap itu di bawah atasnya ini nah sedikit lah kita kasih nuansa orang orang aja tapi kalau enggak begitu penting jangan nanti malah jadi belepotan kurang bagus mau bagus eh jadi belepotan seolah Allah itu kena coret gitu ya kalau enggak usah dikasih sedikit ya hasilnya kurang bagus sekarang warna si kuning si warnanya udah gak sabar kita udah mau kelar ini kurang lebih udah 45 menit ya 45 menit belum ya 42 menit lebih oke sekarang warna si kuning kalau enggak ada warna langsung ke kuning aja oke kuningnya kita mengaduk aduk mengaduk aduk hatiku oh jangan mengaduk aduk warnanya hehehe mengaduk aduk hatimu aduk aduk bisa ya dimix di blend dicampur diputer puter dipusing ke i i i i oke 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 kita kasih warna kuning umir cerah oke ini udah ya ini tetap kita yang udah warnanya kita tutup ya menggunakan tisu wow ada patahan dikitab nanti kita bersihkan kalau bisa bersihkannya langsung ke tempat sampah aja dibuang rumah aja jangan dikuas takutnya nanti kuasnya kotor bukas bersihin yang lain jadi mengotori oke ini udah cantik memang dia cantik 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 dia olah mulut ini gak sadar oke good very good kita aduk aduk bulet disini nanti takutnya sobek pas ugi jangan berubu pelan pelan udah gak sabar ya oke oke kita pegang aja atasnya yang penting jangan mengenai memenai warna nanti lepot kotor soalnya tangan kita untuk keringetan ya kan basah keringet jadi kotor jadinya oke ya ini juga ya kita rapikan rapikannya yang putih-putih kita rapikan ini udah 90% 90% tinggal pagar ya tinggal pagar ya tinggal pagar pagar oke tinggal pagarnya kuningnya kalau kurang rapik rapikan dengan penuh kesabaran kita rapikan oke mudah ya langsung aja ini banyak banget tempat sampah deh kita buang itu remah remahnya oke mudah kita bersihkan juga pakai kuas oke selanjutnya kita pakai pagarnya menggunakan ck3 nih kecil tapi tipis-tipis aja ya kita pakai ck coklat tiga yaitu pendik kebron ada nah bawahnya dulu kita pakai coklat tuanya pendik kebron keduanya ada nanti brown ketiganya ada oker yellow oker dan ada pale pale orange atau krim tipis-tipis aja coklatnya asal-asal aja gitu ya jangan terlalu melap nah gitu aja mungkin kalau ada sapuan-sapuan sapu-sapu disapu-sapu dikit ntar juga kalian terbiasa ya terbiasa ntar juga ya oke udah sekarang yang ketiga yaitu menggunakan ocher yellow ocher namanya oke sama disapu-sapu juga tipis-tipis sapu-sapu 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 disapu-sapu wah aduh gores dikit aja nah sekarang menggunakan kalem atau krim atau si salem ya salem salem tuh jadi ada pagarnya ini mungkin cahaya ya jadi agak cerah-cerah gitu ya jadi gak gelap oke udah selesai pelan-pelan disini ya disini karena areanya kecil jadi harus bener-bener sabarnya atau untuk kembang oke udah selesai kita warnain ya kita rapikan seluruh crayonnya gambarnya juga kalau ada yang lepotan kita bersih-bersihkan kita rapikan seneleng ya ini dia hasilnya sekarang belum puas dong kita mau menggunakan pensil kaca pensil kaca ini fungsinya adalah untuk mempertegas gambar yang udah kita warnai boleh juga pakai yang warna hitam ya tapi kita runcingin dulu kemudian pasugi disini menggunakan pensil kaca boleh juga pakai pensil HB ya atau pensil yang 8 HB 8 ya oke kita putar-putar kita mau pertegas nah karena kan tadi ketutup ya ketimpa kita pertegas menggunakan pensil kaca biar tidak ada pensil kaca boleh pakai pensil warna yang warna hitam biasanya yang Joico itu juga terang juga semuanya ya kita tebalkan atau kita bentuk lagi warna kita bentuk lagi tadi gambar-gambarnya sisinya atau pinggir-pinggirnya aja untuk mempertegas area yang sudah kita warnain jangan lupa tutup pakai tisu yang sudah kita warnain tangan yang sebelah kirinya takutnya nanti kotor ini finishing aja ini sifatnya boleh bebas oh iya boleh juga kalian pakai kalau ada tip egg yang putih kalau tidak spidul warna putih boleh dipercantik diperindah ngebentuk kan kalau pakai ini kalau pakai pensil kaca itu ngebentuk lagi jadi yang tadinya ketutup kita bentuk kembali itu kita tebalkan kembali menggunakan pensil kaca pensil kaca ini dia sebenarnya crayon juga warna hitam cuma dia dibentuk gak ada di online bisa beli pensil kaca atau pensil 8B yang hitam atau pakai pensil warna yang warna hitam atau biasanya kalau di crayon mereknya seperti paper castle itu udah ada di dalam yang terbeli yang di atas 50 warna yang 55 udah dapet bagus dia kayak tukang kayak punya yang tukang itu untuk menandain pensil pensil kaca itu pensil keram juga bisa atau eyeshadow ya nah ini untuk mempertegas ya kita pertegas jadi sehingga jadi sehingga rupanya iya ini crayon juga warna hitam kita percaya kan kita yang tadi ketutup ketimpa kita pertegas menggunakan pensil kaca ini ya atau pakai pensil warna hitam boleh pensil warna hitam kita pertegas oke so tetap semangat mengikuti pembelajaran ini ya gampang kan oke kalian lanjut terus sampai selesai ya oke nanti terus sering-sering latihan aja tentunya hasilnya akan bagus ya semua ini pinggir-pinggirnya kita tebalkan menggunakan pensil kaca ya dengan penuh kesabaran kita tebalkan ini tadi sekali fungsinya untuk mengunculkan kembali tadi yang membuat warna yang lebih terang lagi yang tadi sudah ketimpa timpa sudah ketimpa timpa sudah keaduk komak rayon kita munculkan kembali kita bentuk kembali pinggir-pinggirnya sehingga benar-benar itu kontras ya kelihatan terlihat lagi sekali mempercantik atau kalau ada spidol putih atau tipek ya indahnya oke semua ya semua yang namanya pinggir-pinggirnya kita tebalkan menggunakan pensil kaca ini atau pakai pensil warna hitam pensil warna pensil warna hitam pensil color color pensil semua ya oke udah bisa dong ya selamat mencoba selamat latihan terus bila kalian suka boleh nanti videonya di share dibagi kepada teman-teman kalian untuk pembelajaran ini kodenya ada 6 kode ini 20 kode warna ya disini oke terima kasih telah bergabung bersama pas subi telah nonton videonya sekalian praktik juga terima kasih mohon maaf apabila ada kekurangan mungkin bagi yang suhu-suhu yang master master mohon maaf ya ini pas subi hanya sering aja ini kurang bagus kurang sempurna sambil belajar aja oke like aja santai terima kasih kalau kalian senang dan suka boleh tekan jempolnya boleh juga di share atau ada komen-komen yang positif boleh ya atau jangan lupa juga untuk subscribe tentunya di channel kang sugi agar terus mendapat kiriman-kiriman video-video yang terbaru oke terima kasih telah menonton see you sampai jumpa tetap semangat jaga kesehatan dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax